Ketua PMB Ucok Siagian di Jalan Cilenggang, Serpong, selasa tanggal 16 Oktober tahun 2018. Dikatakan pembina PMB, bantuan jangan dilihat berapa banyaknya tetapi sebagai bentuk kepedulian dan keikhlasan sesama manusia. Mudah-mudahan ini dapat membantu para pemilik kapal dalam hal ketersediaan alat keselamatan untuk para penumpangnya. Kita harus mengambil ikmahnya dengan harapan tidak terjadi atau terulang lagi musibah tersebut. Melalui PMB ini mari kita tingkatkan kepedulian sosial terhadap sesama anak bangsa. Sedangkan Ketua Peduli Danau Toba Maringan Sihotang mengucapkan, terima kasih atas bantuan yang diberikan masyarakat batak yang memiliki kepedulian sosial terhadap musibah KM Sinar Bangun yang terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 2018 lalu di Danau Toba. Seluruh pengurus, pembina dan anggota PMB Tangsel menyatakan turut prihatin atas musibah atau bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga kita harapkan ke depannya ini jangan ada lagi kejadian seperti ini. Itu harapan dan doa kita bersama. Dan mudah-mudahan pemberian atau sumbangan life jacket ini kepada pemerintah sana yang nanti akan diberikan dari perwakilan PMB Tangsel yang akan berangkat, ini dapat memotivasi dan dijadikan sebagai suatu acuan bagi pemerintah di sana supaya tergugah untuk lebih terguri dengan kondisi masyarakat dan keselamatan masyarakat pengguna fasilitas yang ada di Danau Toba. Dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bersifat sosial sehingga diharapkan keberadaan dan eksistensi masyarakat batak yang ada di Tangarang Selatan ini dapat lebih kita tunjukkan dalam bentuk kegiatan yang positif. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di seputaran Danau Toba. Melakukan pengiriman life jacket ke Kabupaten Samosir Nah itu sebagai wujud daripada kepedulian masyarakat Kota Tengarang Selatan dengan peristiwa atau kejadian tenggelamnya KM Sinar Bangun. Untuk itu pada tanggal 18 hingga tanggal 21 kami perwakilan dari PMB Kota Tengarang Selatan akan berangkat ke Kabupaten Samosir dan akan diterima langsung oleh Bapak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim kami perkumpulan masyarakat Batak Kota Tengarang Selatan mengucapkan turut berduka bila sungkawa terhadap musibah nasional yang terjadi di beberapa daerah mudah-mudahan korban musibah diterima disini Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih.